Hai teman-teman, jadi di video hari ini aku lagi gak bikin makeup tutorial, lagi libur dulu karena di video hari ini aku mau nge-review skincare yang udah 2-3 mingguan ini aku pake kalau kalian ikutin instagram aku, kalian pasti tau produk apa yang lagi aku pake sekarang-sekarang sekaligus menjawab pertanyaan kalian yang suka masuk ke dem aku Kak, skincarenya apa? Kak lagi pake skincare apa? Kak spill skincarenya dong? nih sekalian aku membahas tuntas semuanya nah sebelum masuk ke reviewnya, aku mau jelasin dulu kenapa aku mencoba produk skincare ini jadi yang pertama, pas aku pulang dari Bali sih, kulit aku lagi agak rusak pertama karena gosong, jadi kayak kemerahan gitu lah kulit aku terus yang kedua, aku sempet flu disana, jadi ya namanya orang ingusan ya kayak dilap-lap pake tisu, jadi bagian hidung aku tuh bagian sini merah-merah kayak lecet gitu, iritasi terus bagian sininya tuh kering gitu, jadi kalo pake skincare apa-apa tuh cekit-cekit gitu rusak aja gitu kulitnya dan waktu itu juga sempet ada jerawat di bagian sini gede-gede banget udah aku congkel, udah di gimana-gimanain tetep gak keangkat, yang akhirnya aku paksain congkel gitu akhirnya berdarah dan kayak ada bekasnya gitu loh nah saat itu, aku pikir dengan kondisi kulit aku yang demikian skincare aku berubah dari oily menjadi sensitive skin tapi ternyata, enggak itu tuh kondisi yang demikian yang disebabkan karena kemerahan terus iritasi karena makeup, karena skincare itu tuh namanya sensitized skin ini aku mau jelasin dulu perbedaan antara sensitive skin dan sensitized skin jadi kulit sensitive itu terbagi dua saya inget aku, ini maaf banget kalo salah, correct me if I'm wrong jadi yang pertama tuh sensitive skin ini bawaan dari lahir ke genetik gitu dan yang satu lagi yang tadi aku sebutin sensitized skin ini disebabkan karena makeup terus karena nyoba-nyoba skincare atau skin barrier-nya lagi rusak dan ini adalah kondisi yang lagi aku alami saat ini jadi aku lagi di fast to sensitize skin nah produk yang lagi aku pakai sekarang ini cocok banget untuk tipe kulit yang sensitif dan lagi ada di fast to sensitize skin kayak aku karena dia cepet banget gitu untuk meredakan kemerahan di kulit dan daripada berlama-lama mending langsung aku spill sekarang produknya jadi produk yang lagi aku pakai sekarang dan mau aku review di video hari ini adalah air high skin sensitive ultra calm yang ini produknya nah dari ingredients-nya sendiri dia ini cocok banget buat orang-orang yang punya kulit kering dan sensitif tapi dia ini juga bisa dipakai di kulit yang oily kayak aku karena produknya bener-bener ngehidrasi banget dan karena kulit aku lagi agak-agak iritasi dan lain sebagainya yang tadi udah aku jelasin dia ini super duper-duper-duper ngebantu dan cepet banget meredakan kemerahan di kulit aku nah dalam satu rangkaian skincare yang lagi aku pakai ini tuh ada 4 produk yang pertama adalah air high skin sensitive ultra calm face wash untuk teksturnya dia ini lumayan padat menurutku untuk ukuran facial wash karena aku jarang banget ketemu sama facial wash yang teksturnya padat kayak gini facial wash ini akan langsung melt ketika ketemu sama air dan menurutku busanya tuh lumayan banyak banget dan lumayan padat jadi enak banget ketika diaplikasiin ke kulit untuk key ingredientsnya dia mengandung PHA untuk mengangkat sel kulit mati selain itu mengandung 5 layer moisturizing agent yang berfungsi untuk menenangkan kemerahan yang teriritasi ringan dan untuk menjaga kelembapan alami kulit dan setelah aku bilas setelah aku keringin tuh kulit aku jadi kayak lembut kayak lembab terus terhidrasi dengan baik dan gak ada efek ketarik di wajah aku setelah pake face wash dibilas dan dikeringin lanjut pake air huskensitif ultra calm face toner dia ini ukurannya 100ml dalam bentuk botol kayak gini ini aku suka banget sih sebenernya sama packagingnya jadi di packagingnya itu dia gak akan cepet tumpah karena ada tutupnya lagi nih kayak gini jadi ini aman banget buat orang-orang yang ceroboh seperti aku jadi gak akan gampang bocor gak akan gampang jatoh juga karena udah ada si pelindungnya tadi untuk tekstur dari si toner sendiri dia ini cair tapi gak yang cair banget kayak agak sedikit lebih kental daripada air terus dia ini gampang banget diaplikasiin ke kulit dan gak bikin lengket udah gitu cepet banget menyerapnya nah untuk key ingredients dari si toner ini dia punya multiple soothing agent yang fungsinya untuk menenangkan kemerahan pada kurit yang teriritasi ringan lalu dia mengandung double hyaluronic acid yang fungsinya untuk memberikan kelembapan ekstra dan dia juga mengandung ceramide dan niacinamide untuk merawat kesehatan fungsi pertahanan kulit nah biasanya untuk penggunaan toner ini aku ada 2 cara yang pertama tuh dituang ke tangan langsung kayak langsung aku apply ke wajah gitu yang kedua aku pake tisu nah pake tisu ini juga aku punya 2 cara yang pertama dipake buat ngebersihin sisa-sisa makeup di wajah aku yang kedua itu dipake buat kayak masker gitu loh jadi dituang ke kapas dulu abis itu nanti dipake gitu ke kapas jadi min sekitar 5-10 menitan baru abis itu diangkat dan lanjut ke step skincare yang berikutnya nah setelah pake toner setelah si toner yang menyerap aku lanjut biasanya pake RH Skinsitive Ultra Calm Face Serum ini serumnya ukurannya 30ml untuk tekstur serumnya dia ini gak terlalu cair dan gak terlalu padat menurutku pas banget dia ini super ringan banget gampang menyerap dan gak bikin lengket setelah dipakai untuk key ingredientsnya dia mengandung 3-10 barrier action dengan 1% oat extract shea butter dan argan oil yang berfungsi untuk memperkuat fungsi skin barrier mengurangi rasa gatal dan menenangkan kulit yang teriritasi ringan dalam 5 menit selain itu dia juga mengandung 5 layer moisturizing agent dengan 5% panthenol hyaluronic acid vitamin E neem leaf extract dan nato gum untuk melembabkan kulit secara optimal dan kalau udah selesai pake serum aku selalu lanjut pake skin barrier moisturizer ini yang ini ini beda banget packagingnya sama yang serum tadi untuk moisturizer nya dia warnanya putih dan menurutku dia agak lebih padet ya daripada serumnya tapi dia masih gampang banget nyerap ke kulit dan gak ninggalin lengket setelah dipakai untuk key ingredientsnya dia ada 2 yang pertama dia punya serum made complex sebagai 4 barrier defense system yang memperbaiki dan memperkuat skin barrier melembabkan serta menstimulasi produksi serum made alami pada kulit dan yang selanjutnya dia punya 8 ultra soothing factors yang mengandung allantoin panthenol niacinamide dan 5 natural extract yang menenangkan kemerahan pada kulit yang teriritasi ringan aku mau review ke seluruhan produknya jadi untuk produknya sendiri dia tuh gak lengket kayak gampang banget menyerap terus kalo aku pake si ini 2 produk ini ini tuh muka aku langsung auto glowing gitu loh kayak gak tau ya ini aku doang yang merasa kayak gini atau kalian yang pernah nyoba ini juga merasakan hal yang sama jadi setelah pake si face serum dan si skin barrier moisturizer kulit aku jadi lebih glowing gitu lah setelah pake dibanding sebelum aku pake 2 produk ini udah gitu dia menghidrasi melembabkan kulit aku juga dan gak ada rasa gak nyaman sama sekali setelah pake semua produknya jadi aman-aman aja di kulit aku dan ini kondisi kulit aku di tanggal 28 Januari lebih cerah lebih lembab juga bekas jerawat aku memudar dan kemerahannya udah gak ada lagi dan aku mau kasih perbendingan sebelum aku pake RH dan sesudah aku pake RH kalian bisa liat sendiri ini dua-duanya aku tag pake handphone aku pake kamera depan dan sebelum aku tutup videonya aku mau nge-review dulu secara singkat produk RH SkinCity yang Ultra Palm ini jadi dia tuh bener-bener gak lengket banget di kulit aku terus gampang banget menyerap aku suka banget sama semua teksturnya terus dari packagingnya sendiri aku gak ada masalah kayak oke-oke aja gitu untuk dibawa kemana-mana juga oke-oke aja termasuk si face toner ini ini aman banget buat dibawa kemana-mana karena udah ada tutupnya dalamnya jadi gak akan bocor dan terakhir kalau kalian mau beli RH SkinCity Ultra Calm ini kalian bisa klik link di description box aku atau kalau kalian mau cek-cek produk lainnya dari RH bisa langsung ke official store-nya RH atau kepoin di instagramnya RH selamat menikmati sampai jumpa